Nah, Ibu Bapak, izinkan saya untuk mengambil waktu sedikit, atau mungkin agak sedikit banyak, untuk memelaparkan, mengapa kami datang ke kaitanan. Kami ingin mengikuti dan tidak sih sebenarnya, kami ingin mengambil waktu sedikit. Terima kasih. Dan harapannya, dia juga menjadi gagah depannya, untuk membantu penanganan kecayaan dan Bapak, mengetahui ada tragedi Maze yang datang. Pada waktu itu, salah satu yang menjadi penyakitannya adalah kekerasan seksual yang terjadi pada saudara-saudara kita, etnis Tionghoa. Tapi karena tidak minta politik, akhirnya informasi ataupun kasus ini tidak terbuka. Kalaupun terbuka banyak sekali serangan-serangan. Itu sebabnya beberapa kakibis perempuan, kemudian bertumpul dan bertemu dengan Pak Bibi. Akhirnya dengan sedalaman satu pertemuan. Ibu dan tim ini baru pertama, ya Ibu. Saya bilang, kita terbuka kali ini, agar-agar agar 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 negri ini. ...perempuan di dalam perubatan saya mana. Kalau tanya kami ketahui dengan penghapusan penjelasan seksual, di dalamnya ini kami menyerahkan beberapa... ...sais buku. Yang pertama juga sebenarnya, Pak, salah satu kasus tadi, Pak, dalam anak-anak, kalau sudah salah itu sampai pembinaan yang rusak. Karena infeksi menurut itu, perjalanan-perjalanan produksinya. Jadi itu, Pak, kenapa kami memang mendorong supaya ada test-test seperti ini, demi untuk selanjutnya organisasi itu. Terima kasih. Nanti saya lanjut ini, saya serahkan kepada penyakit polisian untuk kita, Pak, kita berjabat ini. Mungkin, Pak, dari penyakit polisian. Jadi, saya ingin menghantar jawab. Sini, Pak, kita berjabat ini. Tiga, dua, satu. Satu, tidak tiba-tiba, saya ingin jajak satu. Pengadilan, ibu, dan saya senang sekali kata ketua pengadilannya adalah perempuan. Jalan-jalan punya ketua pengadilan perempuan. Ini benar, ibu. Beberapa kali kami ke beberapa daerah di Indonesia, itu ketuanya pakti, laki-laki. Dan kalau perempuan, jadi saya punya harapan untuk penanganan sejata pada perempuan. Nanti ini yang bisa diselesaikan. Lalu ada Pak Kepala Kejaksaan. Terima kasih, Pak, kita hadir. Mewakili dari penyakit polisnya juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Nah, kebanyakan kasus-kasus diselesaikan secara adat dan juga diselesaikan melalui restoratif justice. Menurut pemahaman kami, penyelesaian secara adat bisa jadi berdampak pada kerugian bagi perempuan. Karena penyelesaian secara adat, kadang-kadang hanya memikirkan bagaimana penyelesaiannya tanpa memikirkan psikologis korban. Nah, untuk restoratif justice, tampaknya masih ada pemahaman yang keliru. Karena seringkali penyelesaian di kepolisian dilakukan terlebih dahulu dan dihensikan segera dengan melalui proses mediasi. Dan setelah itu tidak ada proses selanjutnya. Ini yang mungkin perlu ditelah lebih jauh. Dan kami, Komnas Perempuan, akan melihat dua hal ini dalam situasi-situasi berikutnya. Siap, siap, siap. Oke. Ternyata, di tempat pemberdayaan perempuan ya, dan juga dari lembaga adat. Kemarin kami bertemu dengan Dewan Agar, yang diberalami oleh saudari-saudari kita, Istiung Hoa. Dan itu juga sebenarnya menjadi momen untuk mengatakan bahwa adat. Jadi tidak lagi. Ya, sebentar. Jadi, di setiap ini apa? 2003-2002. Itu juga ada. Oke. Terima kasih. 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 dengan HIV ini di kabupaten kayak mana, menurut saya ini menjadi ruang yang cukup baik ya, karena tadi Pak Freddy juga mengatakan selama 7 bulan kita belum terlalu banyak ya, bisa jadi ini benar ruang yang baik untuk memastikan pengetahuan-pengetahuan dan juga pemahaman tentang situasi perempuan dan HIV di situ terlihat nah tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan perempuan dulu, karena ini kalau kita disebutkan perawasan yang atau orang-orang yang baru seman perawasan masyarakat dan disini berhubung dari kampung atau pulang kekota sampai perawasan perawasan ini bisa mereka tinggal di dalam masak, di dalam kejalanan mereka masyarakat yang masih kita berkata dulu kita masih pakai prog oh ya berharap dengan senja yang bagus bisa membantu pemerintah daerah untuk mengetahui kota Karimana sebagai kota tujuan wisata yang kita bisa sama-sama ke depan untuk menganani persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Karimana semalam saya sampaikan ke Ibu Kaisir berkaitan dengan angka pasien HIPI kita ini baru dilatih belum sempat berkualitasi dengan dinas terkait perawasan yang kira-kira tetapi dalam kabaran sementara saya saya bilang kaipan ini sudah cukup tinggi tapi mulai-mulai dari diskusi bisa kita mendapat masukkan dari semua unsur yang punya kewenangan untuk bicara mengendali kekerasan perempuan dan AIS ini sehingga kita bisa punya satu roadmap ke mana ke depan kita bisa mengenai bersama-sama jadi pada kesempatan yang baik ini momen yang baik ini kita bisa sama-sama berbagi informasi sehingga ke depan masalah kekerasan perempuan dan anak di Kaimana ini sedikit demi sedikit bisa lebih baik untuk itu nanti saya akan berkabung kepada tim dari RONAS perempuan supaya bisa nanti menampakkan berlanggan konfliknya bagaimana dan kita bisa diskusi sama-sama mungkin itu terima kasih sekali diterima dengan anak terbuka di sini kalau ada tahu pasti terima terima kasih disukur pada pagi hari ini kita saya pikir mungkin putusan yang daftar tapi ini langsung kita mengadilah kejaksaan yang hadir ini satu penghormatan untuk kita semua disini sorry yang saya hormati adikku bagi bupati dan di sekolah perwadah yang saya hormati asisten satu dari pihak kepolisian makhluk V terima kasih sehingga semangat terima kasih terima kasih